selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes di sebelah saya sudah ada NMAX ini warnanya warna apa ya? bunglon kali ya bunglon tapi lebih banyak ujah sama ungunya kalau masalah ya jadi motor ini berhasil menjadi juara ketiga di ajang E Modification Contest DK8000 kemarin modifikasinya oke banget seperti saya bilang modifikasi itu tidak harus mahal untuk terlihat bagus tapi semua tentang rasa kalau memang ada duit lebih ya lebih bagus lagi sebelum masuk jangan lupa di subscribe dulu channel DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati 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 ada lampu demon ice kalau masalah, warna merah juga, terus naik, dagu kevlar, terus untuk lampu scene nya saya pakai jpa, warna super red, terus untuk cover scene saya pakai karbon kevlar, supaya lebih manis. Terus naik di windshield, windshield saya pakai ochito sama isi propol warna silver biar lebih manis juga. Terus naik, naik ke setang nya. Dari sekarang master nya saya pakai KTC, master KTC, terus diganti tabungnya pakai tabung big plus bracket KTC sama robol sedikit ya biar lebih manis lah. Terus untuk hand grip nya saya pakai quick, holder nya holder kiri friction, terus spion nya hema air jalur bulat. Terus ini cover stang nya saya dia custom, karbon kevlar, terus di silin 0m multi kosu. Ini sama KTC juga, sama gas kontan, KTC juga sih. Ini holder, bagi saya lupa nama holder nya, pokoknya dapat langsung dia beli ini ya, satu set. Terus ini, set nya, kalau set nya sih ini, termasuk warna apa ya, dibilang hijau ya, ungu ya, bunglan lah istilahnya. Ya kadangnya hijau, biru, ungu. Terus ini, sembungan bodi nya, syurif view nya, saya pakai karbon kevlar juga. Terus ini, tutup filter, tutup filter nya, saya menggunakan karbon kevlar, plus robol juga, untuk pemanis nya, isi filoskop nya. Jongkrak nya, saya pakai krum, jongkrak 1, jongkrak 2, krum, krum. Sof nya, sof nya, sof nya, sof TAD copy of linz, tapi udah saya reborn, biar lebih. Terus, spekbor belakang nya, saya kevlar juga, behel, behel, saya behel potong, kevlar juga, sama daktel, saya ganti daktel, oh iya, daktel nya beda juga nih, daktel nya warna hitam sih, belum sempet gini kevlar nya. Lampu, lampu nya stop lamp jpa juga, warnanya full red. Ban belakang nya sama, maxis ukuran 130, dan vela nya pull up power juga, sama kaliper, kaliper ktc, 2 piston, yang red logo, sama di isi in robol juga, dari anis. Terus, aram nya, aram nya, krum, krum juga, terus saya isi in sedikit provol-prool itu, biar lebih manis juga. Terus, kenal pot, kenal pot, terus speed scooter, sama, ini, panel cover, cover radiator kalau saya ngapain ya, cover radiator ini custom juga sih. Terus, selang nya, selang sampul, sama, sirip yui juga, kita lalu. Kalau mesin nya cuma tirian aja, ganti roller, tir, sama, bully, dibubut. Itu aja sih, belum main mesin dalam-dalam banget. Cuma main untuk, ya, ramahan aja, mantar sekarang masih baru. Kasian kalau main di mesin. Jangan lah, tadi, video, modifikasi, tadi yang dibawakan langsung sama si owner nya, si Mamping. Jangan lah, tadi, video, modifikasi, tadi yang dibawakan langsung sama si owner nya, si Mamping. Mamping tadi, ya. Mamping, atau kalau di Instagram kadang namanya Maxifan. Nah, silahkan dicari sana. Nanti alamat IG nya semua ada di kolom deskripsi, ya. Itu tadi sudah langsung dijabarkan langsung sama owner nya langsung. Jadi, yang mudah-mudahan kawan-kawan yang punya Yamaha N-Max, terinspirasi, mau modifikasi biar ada bayangan, oh, saya bisa modifikasi kayak gini, kayak gini. Ya, terima kasih, semoga video ini berguna untuk kawan-kawan. Jangan lupa like, share, dan di subscribe channel CDK8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Thank you, have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax